Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menjelang sore Untuk teman-teman yang ada di Indonesia Di waktu sore Ini merupakan judul yang menarik sekali Karena kita sekarang memang Jamannya menggunakan big data Untuk melengkapi statistik kita Supaya tidak berpanjang-panjang lagi Karena juga saya sudah penasaran Dengan temanya Dengan apa yang akan disajikan oleh Mbak Winida Silahkan Mbak Winida The floor is yours Terima kasih Mbak Evi Suara saya kedengaran jelas ya Mbak Dengan jelas Mbak Oke ya Terima kasih Mbak Evi Yang sudah memperkenalkan Dan membawa acara Dan saya mau menyapa juga teman-teman Yang sudah hadir Terutama alumni ITC NSGD Dan juga teman-teman DPS Kayaknya ini banyak nih dari seluruh Indonesia Selamat datang Dan ya mungkin tadi Kurang diperkenalkan ini kita apa Ini nettalk Inisiasi dari alumni ITC NSGD Belanda Dan sudah ketemuan kelima ya Terima kasih Jadi terima kasih buat Teman-teman Yang juga sudah menginisiasi kegiatan ini Jadi ini juga kesempatan buat kami Bisa sharing Sharing apa yang sedang kami Saya mau coba share Screen dari sini Semoga sudah ada masalah Dengan Poin Ya ini Bisa jeliat ya Kalau bisa kelihatan enggak Bisa ya Bisa Nah Ya perkenalkan Saya Winida Alberta Saya dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Di Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Dan Di Subject Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja Hari ini saya mau sharing dengan teman-teman semua Mengenai Mobile Phone Data for Commuting Statistics Indonesia Case Study Jadi ini presentasinya Bahannya dalam bahasa Inggris Karena memang kemarin mempersiapkan Karena biasanya ada representatif dari Belanda Hari ini Gak ada Jadi kita bahasa Indonesia aja ya Mbak ya Iya saya juga udah nyiapin MC-nya pakai bahasa Inggris Tapi Alhamdulillah gak ada ya Oke lanjut Mbak Oke Baik Jadi gak usah gagap-gagap lagi nih Jangan-jangan malah gagap bahasa Indonesia ya Baik Saya akan sharing tentang Mobile Phone Data for Commuting Statistics Indonesia Case Study Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya ini apa Lalu apa sih Mobile Phone Data Commuting Statistik Nanti kita akan sama-sama gali ke dalam Menanya apa itu Pertama saya mau memperkenalkan dulu institusi saya tempat bekerja Mungkin belum semua teman-teman tahu bahwa GPS adalah instansi yang memproduksi data resmi statistik Dan salah satu datanya contohnya adalah data populasi penduduk, data inflasi, kemiskinan, kepenanda kerjaan, dan juga PRD dan lain sebagainya Dan tahun ini kami melakukan sensus penduduk juga yang beberapa minggu lalu Mbak Evi juga sudah presentasi Kita masih dalam proses sensus penduduk Jadi tetap sukseskan sensus penduduk Dan kami khususnya di Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Ketenagaan Kerjaan Meng-capture data statistik pergerakan penduduk Salah satu contoh pergerakan penduduk seperti misalkan migrasi internal, migrasi internasional, migrasi pekerja migran, lalu juga cirkuler, dan juga komuter Ini kami capture dan merupakan bagian dari tugas kami di Subdirektorat Mobilitas Penduduk dan Ketenagaan Kerjaan Dari mana sih sumber data kami untuk bisa menghasilkan data statistik mobilitas penduduk dan tenaga kerja? Jadi selama ini kami mengumpulkan data dari variabel-variabel yang dihasilkan melalui sensus dan survei BPS selain mempunyai sensus penduduk juga mempunyai sensus ekonomi dan sensus pertanian Namun data mobilitas terbanyakan kita ambil dari sensus penduduk dan juga dari survei-survei lainnya Seperti survei Savernas, lalu survei penduduk antar sensus dan SUSENAS Kemudian apa yang sekarang menjadi satu kebutuhan dari para pengguna data adalah data yang bentuknya lebih murah, lebih cepat, dan lebih simple Seperti kita tahu, sensus dan survei merupakan satu kegiatan besar yang proseduralnya sangat kompleks Menggunakan banyak tenaga kerja, lalu waktu yang panjang, dan juga proses yang rumit Sementara itu, contohnya kita dalam kondisi saat ini nih Badan statistik harus berubah, harus terbuka terhadap perubahan Hingga juga harus terbuka terhadap sumber-sumber data lain yang bisa dihasilkan Untuk tetap bisa memproduksi data statistik yang tentunya terpercaya Dan cepat, serta simpel dapat dilakukan dengan mudah dalam kondisi apapun Oleh karena itu, menanggapi kebutuhan dan situasi yang seperti itu, BPS terbukakan sumber-sumber data baru Minggu lalu, Mas Lena sudah memaparkan juga bahwa bersama BPPT dan LAPAN BPS bekerjasama menggunakan metode baru dalam pengukuran angka pangan Itu juga merupakan salah satu contoh inovasi dan keterbukaan BPS terhadap metode-metode baru Meski demikian, segala metode baru itu harus melalui serangkaian uji coba Nah, dalam kaitannya dengan hal itu, BPS juga terbuka terhadap potensi dari sumber data yang sangat besar Seperti kita semua tahu bahwa Big Data itu sudah bukan satu kata yang asing lagi Buat kita Big Data ada di mana-mana kita bisa memperoleh data itu dari berbagai platform Contoh sederhana saja, kita semua teman-teman rasanya di sini yang bergabung Tidak ada yang tidak memiliki sosial media, atau online shopping, atau juga mungkin transaksi menggunakan e-money Itu merupakan salah satu contoh-contoh sumber dari Big Data Yang semuanya ada di mana-mana, namun harus diterjemahkan untuk bisa mendapatkan gambaran Dan juga untuk bisa berguna untuk pengambilan keputusan Nah, sekarang yang paling masif adalah penggunaan alat telpon genggam Di mana semua data-data yang saya sebutkan tadi, baik melalui online shopping, online transportation, transaksi-transaksi lainnya Yang menggunakan mobile phone, rekam semua melalui platform mobile phone Datanya sendiri tidak tersimpan di dalam handphone, namun tersimpan di satu tempat yang mungkin kita tidak tahu bisa disebut itu Bisa di cloud atau di server penyedia lainnya Namun, itu merupakan salah satu insight baru bahwa oke, selain data tradisional yang dilakukan oleh BPS BPS harus juga mulai terbuka terhadap potensi lain dari sumber-sumber data untuk menghasilkan data statistik resmi Nah, saya mau fokus terhadap mobile positioning data Jadi, dari sekian banyak sumber big data, kenapa mobile positioning data itu sangat seksi? Jadi, saya bilang sangat seksi, karena kenapa? Hampir semua orang punya telpon genggam Jadi, tahun 2017 World Bank itu mengeluarkan angka, indeksnya, perbandingan orang dengan handphone itu 104 Ada orang yang mempunyai lebih dari satu, itu dari skala global Untuk skala Indonesia sendiri, saya bisa tampilkan di sini dari data World Bank 2018 Disebutkan 320 juta pengguna telpon genggam di Indonesia yang terdaftar Sedangkan, kalau kita semua tahu, estimasi jumlah penduduk Indonesia 2020 sekitar 270 juta Artinya, ada selisih sekitar 50 juta pengguna telpon genggam Dan, kita bisa tarik kesimpulan di sini bahwa hampir, atau bisa dikatakan semua penduduk Indonesia memiliki telpon genggam Bahkan, sebagiannya memiliki lebih dari satu telpon genggam Kemudian, apa lagi yang istimewa dari mobile phone data ini? Karena sekarang, sejak regulasi ditetapkan tahun 2018 atau 2019 yang lalu Bahwa setiap pengguna telpon seluler, pengguna SIM card harus meregistrasikan nomornya Maka, setiap orang terhubung dengan data personal, data personal ID Kemudian, karena setiap orang hampir tidak pernah terlepas dari penggunaan handphone setiap harinya Artinya, juga perilaku dan rekaman-rekaman kegiatan itu terakam secara digital Setiap saat, setiap waktu, dan dimanapun Jadi, ini merupakan satu potensi terutama dari sisi mobilitas Nah, BPS sudah cukup, tidak terlalu lama, tapi bisa dibilang cukup signifikan Sejak 2016, BPS mulai mengeksplorasi pemanfaatan mobile phone data Salah satunya adalah dengan memperkirakan berapa banyak sih turis asing yang melintas di perbatasan Indonesia Karena turis asing yang melintas di perbatasan Indonesia itu tidak semua bisa tercatat Kita tahu semua bahwa Indonesia merupakan negara yang luas di mana gerbang-gerbangnya itu banyak Jadi, melalui pencatatan melalui mobile phone data ini dengan mendeteksi SIM card-SIM card asing Kita bisa ketahui turis-turis asing Kemudian, BPS juga sudah mengeksplorasi pemanfaatan MPD Untuk menghitung berapa banyak jumlah turis nusantara, wisatawan nusantara atau domestic visitor Dan yang juga sudah dilakukan BPS adalah event-based analysis Jadi, ini dilakukan bersama kementerian pariwisata Saat ada event Asian Games dan INF World Bank Annual Meeting BPS diminta untuk menganalisis berapa banyak sih yang mengunjungi Karena tidak bisa semuanya di data secara tradisional Karena itu, pemanfaatan data mobile phone digunakan untuk bisa mengeksimasi berapa banyak dan dari mana saja mereka Kemudian, yang menjadi fokus dan studi dari sub-digitalnya adalah computing statistics Yaitu, statistik yang menggambarkan berapa banyak orang yang melakukan perjalanan harian Dari rumah ke tempat aktivitas utamanya setiap hari Karena ini penting terutama untuk di kota-kota besar Seperti DKI Jakarta atau kota-kota-kota yang lainnya Sebagai salah satu bahan untuk perencanaan pembangunan Untuk penyediaan fasilitas dan untuk penyediaan-penyediaan sarana-sarana yang dibutuhkan oleh biduk dan komuter itu sendiri Di sini saya mau sampaikan ada beberapa pemain MNO, pemain dari penyedia data seluler di Indonesia Seperti kita juga tahu bahwa pemegang share terbesar adalah teleponsel Hampir 60% share teleponsel untuk pasar Indonesia Berdasarkan data dari Kementerian Kominfo tahun 2018 Dan kemudian yang selanjutnya adalah data MNO, Mobile Network Operator XL Dan diikuti oleh Indosat Tiga ini merupakan tiga pemain terbesar untuk Mobile Network Operator di Indonesia Indonesia BPS saat ini bekerja sama dengan teleponsel Untuk penyediaan data, akses data mobile phone Mobile positioning data Karena teleponsel memiliki cakupan yang luas Walaupun secara pasar mungkin tidak menguntungkan untuk MNO yang lain Namun teleponsel menyediakannya Sehingga ini menjadi satu keuntungan buat data yang tersedia Karena kita BPS kan juga mau mengukur semua tanpa kecuali wilayah-wilayah di seluruh Indonesia Selain itu, dari semua penyedia MNO Memang karena ini faktat penggup kemanfaatan MPD ini termasuk bisa dibilang baru Belum semua penyedia data MPD, penyedia seluler itu siap Dengan infrastruktur dan juga dengan sumber daya manusianya Karena juga teleponsel juga baru memulai dan sama-sama kami belajar Sehingga memang ini menjadi satu situasi yang juga mungkin semoga di masa depan Semua penyedia data seluler siap juga akan kebutuhan data Kemudian jenis data apa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dari mobile positioning data ini Nah ini saya sebutkan ada tiga jenis sumber data dari mobile positioning data Yang pertama adalah call detail record Ini data yang dihasilkan dari transaksi telepon genggam Bisa dalam bentuk SMS, bisa dalam bentuk telepon, misian pulsa, dan lain sebagainya Yang ada charge-nya Kemudian yang jenis kedua adalah location-based signaling Nah location-based signaling ini merupakan aktivitas telepon genggam Yang secara berkala akan mencari signal dari BPS terdekat Jadi walaupun tidak ada pulsa, walaupun tidak ada internet Pasti dia akan mencari terus Ini bisa teman-teman juga rasakan Kalau dia biasanya di daerah-daerah yang sulit signal Baterai cepat habis Karena memang dia selalu ping-ping terus untuk mencari signal Ketika handphone dinyalakan dan cellular-nya dinyalakan Kemudian ini sumber data yang ketiga Namanya UPCC atau Unified Policy and Charging Controller Ini merupakan salah satu sumber data yang terbaru Yang dieksplorasi oleh teman-teman dari teleponsel Sebelumnya data ini belum tereksplorasi Namun sekarang sejak tahun ini Tahun lalu sudah mulai dapat dieksplorasi Data ini merupakan aktivitas record Yang didapat dari aktivitas internet Jadi kalau kita browsing Tapi memang masih terbatas Hanya kalau dia menggunakan jaringan dari seluler tersebut Kalau terhubung dengan wifi di rumah Berarti itu sudah tidak Jadi ini tiga sumber data yang bisa dimanfaatkan Nah Bagaimana sih bentuk data struktur dari mobile positioning data ini Kalau teman-teman lihat di sini Ini merupakan tabel data raw Dari mobile positioning data Sebenarnya kalau yang mau raw-raunya sekali Tidak seperti ini Dia akan karakter banyak Satu dari sebuah karakter transaksi Misalkan banyak yang karakternya mungkin dinari Atau apa Saya tidak tahu Bentuknya Tapi kemudian setelah diolah Diolah akan menjadi Satu tabel yang bisa dimenerti Seperti ini contohnya Nah tabel ini akan terdiri dari Siapa pemilik dari aktivitas ini Kemudian siapa yang kapan dilakukannya Ada timestampnya disini Timestamp start date-nya dengan end date-nya Kemudian di mana dilakukannya Nah data dari mobile phone data ini Karena data ini merupakan data brekesi Tentunya tidak dibuka untuk data-data pribadi Karena itu data nomor handphone dan data personal lainnya di hash Namun ID-nya dibuat unik Supaya dapat dianalisis Seperti ini contohnya ini adalah satu ID unik Jadi tidak acak ya Jadi bisa diketahui bahwa satu orang ini melakukan perjalanan Dari pancoran Kesetia Budi ke Tanah Abang Si Bodas pada waktu-waktu tertentu Yang sudah ditercepak disini Nah Ini akan banyak sekali Jadi setiap subscriber akan memiliki Bisa jadi ribuan record Halau dia memiliki banyak transaksi Jadi kerapatan data Tergantung pada Banyaknya aktivitas Kalau memang ternyata tidak terlalu banyak aktivitas Aktivitas Ya Aktivitas dari Dari Selulernya ya Bisa dari Dari tiga jenis sumber data itu Bisa dari Transaksi Atau dari Internetnya Atau dia bertindah tempat Sehingga dia nari-nari terus Lokasinya Atau handphone yang nyala Seperti itu Jadi kerapatan data ini juga Berbeda-beda Setiap orang Ada yang orang akan tercatat Setiap detik Atau menit Ada orang yang mungkin Satu jam Sekali baru Dia ter-record disini Ini yang bisa kita lihat Dari data Oke Dari sini kita bisa lihat Berapa lama sih Seorang itu melakukan perjalanan Atau stay di satu tempat Kemudian Kemana Dari mana Dan kemana Orang itu berpindah Atau dia Stay Selama waktu tertentu Nah Dari dua informasi ini Kita juga bisa generate Moda Moda transportasi Apa Ini yang mungkin Kita pahami Kalau di google maps Google timeline Kita bisa langsung Terdeteksi Kamu jalan kaki Dari sini ke sini Karena ada Algoritma di belakang itu Yang mengukur Antara distance Dan trade Baik Nah Sekarang saya mau Masih tahu sedikit Nih ke teman-teman Gimana sih caranya Gimana caranya Untuk bisa Menghasilkan data Statistik komuter Hal ini Pertama Kita harus membangun Algoritma tertentu Karena seperti saya bilang tadi Data dasar adalah Data yang tidak Berbentuk Yang tidak bisa dipahami Yang hanya berbentuk binary Kemudian dibentuk menjadi Tabel Ketika dibentuk jadi Tabel pun Itu belum akan menjadi Satu informasi Yang bisa dipahami Dan bisa memberikan Insight Kita harus membentuk Algoritma lagi Yang pertama kita sebut Algoritma Pembentukan Usual environment Usual environment itu apa Yaitu Lokasi-lokasi Yang biasanya Dipunjungi orang Misalkan Mbak Evi Tinggalnya di malam Lalu Saya buat Kita bangun PIN data scientist Di DPS Bersama kami PIN Fakir meter Membangun Algoritma-algoritma Untuk menentukan Bagaimana Menentukan Rumah Rumahnya Mbak Evi Ada di mana Bagaimana menentukan Kantornya Mbak Evi Ada di mana Lalu Bisa jadi juga Dalam satu Algoritma itu Diketahui bahwa Rumah Mbak Evi Bukan cuma satu Tapi ada dua Jadi kita akan Tidak Beberapa Kandidat Home Dan kita sebutnya Home dengan Work Work itu bisa jadi Tempat sekolah Tempat kerja Atau tempat aktivitas Lainnya Kemudian dari Dari situ Bisa kelihatan Juga Mungkin ada satu tempat Yang dia biasanya Pergi Tapi Itu Hanya Waktu-waktu tertentu Di hari minggu Misalkan Pergi ke gereja Contoh ya Kemudian Ada juga Perjalanan-perjalanan Yang ini bukan Usual Aktivitas Tapi ada Perjalanan Ini nanti yang kita Kategorikan Masuk dalam Statistik Turism Di sini Nah Dari Pembentukan Semua itu Kita akan Dapat Sudah dapat Kantong-kantongnya Dulu nih Nah Kemudian kita akan Menentukan Karena kita Fokusnya adalah Disupit kami adalah Fokusnya ke Komuter Maka kita akan Menentukan Siapa sih Yang bisa Didefinisikan Sebagai Komuter Pertama Tentunya Ada aspek Spasial Aspek Spasial Berarti Perpindahan Tempat Perpindahan Tempat Apakah Dari rumah Saya ke rumah Tetangga Sudah dibilang Komuter Itu pertanyaannya Jadi Kami akan Membentuk Itu Batasannya Sejauh mana Orang akan Disebut Komuter Dalam Kaitan itu Dari Definisi Statistik Yang kami Bangun Terpindahan Seseorang Dari Satu Lokasi Ke lokasi Lain Ketika dia Berpindah Lokal Administrative Unit Atau Wilayah Administrasi Untuk level Kabupaten Kota Maka Kita Sebut Seseorang Tersebut Komuter Dan Dia Pulang Pergi Dari rumah Ketempat Aktivitas Utamanya Secara Rutin Dan Pulang Pergi Di hari Yang sama Maka Kita Sebut Dia Sebagai Komuter Jadi Komuter Itu Bukan Perpindahan Yang Tetap Tapi Perpindahan Yang Sementara Jadi Dia Berpindah Akan Kembali Lagi Berbeda Dengan Migrasi Karena Itu Ada Aspek Temporal Waktunya Ada Aspek Kerutinan Kemudian Setelah Itu Bagaimana Untuk Mendapatkan Data Statistiknya Kan Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Data Telkomsel Itu Tidak Mencakup Seluruh Penduduk Indonesia Paling Banyak Dia 60% Tapi Kita Harus Mengeneralisir Data Itu Sehingga Menjadi Satu Data Statistik Yang Kita Bisa Simpulkan Untuk Seluruh Indonesia Karena Itu Kita Pakai Kalibrasi Dengan Memanfaatkan Sumber Data Lainnya Seperti Contohnya Sumber Data Proyeksi Penduduk Atau Data Sensus Sebagai Kalibrasi Kembali Lagi Sebagai Badan Resmi Yang Mengeluarkan Data Statistik Tentunya BPS Tidak Bisa Mengeluarkan Begitu Saja Data Hasil Kajian Sebagai Data Resmi Kami Sudah Berapa Tahun Melakukan Kajian Tapi Kami Belum Keluarkan Data Resminya Karena Memang Kita Harus Menguji Ada Proses Yang Namanya Validity Check Karena Statistik Statistik Artinya Estimasi Untuk Populasi Berarti Ini Tidak Hanya Merupakan Metode Yang Harus Wah Tapi Yang Penting Adalah Bagaimana Ini Valid Reliable Dapat Dipercaya Karena Karena Itu Kami Menguji Kami Melakukan Validity Check Pertama Kami Melakukannya Adalah Dengan Volunteer Dari DPS Sendiri Jadi Disebar Consent Atau Waktu Atau Tempat Yang Sudah Kita Definisikan Dalam Algoritma Sudah Tepat Contohnya Saya Misalkan Membuat Algoritma Sehingga Menentukan Mbak Evie Rumahnya Di Malang Lalu Tempat Kerjanya Di Kediri Misalnya Mbak Jauh Misalkan Seperti Itu Lalu Setelah Saya Check Karena Mbak Evie Adalah Relawan Saya Check Mbak Bener Nggak Ini Jadi Mbak Evie Yang Akan Menge-check Jadi Dari Sekian Data Itu Relawan Ini Akan Menge-check Tapi Bagaimana Untuk Mendapatkan Datanya Dari Consent Com Itulah Kita Bisa Memperoleh Data Dari Tel Consent Sehingga Data Personal Bisa Dikeluarkan Jadi Data Exactly Memor Handphone Mbak Evie Dikeluarkan Perjalanannya Lalu Kita Validasi Kem Evie Dari Situ Kita Lihat Berapa Persen Sebenarnya Tingkat Validasi Karena Masih Sifatnya Interpenal Belum Terlalu Baik Namun Kemudian Tahun Lalu Kami Memperoleh Kesempatan Berkata Dengan Rakenas Dari Projek MSA Metropolitan Statistical Area Kita Melakukan Kajian Di Cekungan Bandung Tadi Yang Cukup Rame Di Grup Cekungan Bandung Karena Cekungan Bandung Baru Dilekatkan Delineasinya Sebagai Metropolitan Area Di Tahun 2018 Dengan Perkes 45 2018 Kemudian Kami Melakukan Kajian Di 2019 Dengan Memanfaatkan Kesempatan Itu Kita Bisa Memperkerjakan Merekrut Lebih Banyak Volunteer Independent Volunteer Dari Luar DPS Jadi Sebanyak 900 Relawan Kita Hire Untuk Bisa Menjadi Relawan Dan Kalau Sebelumnya Manual Validasinya Atau Konfirmasinya Kali ini Kita Memanfaatkan Mali MSA Atau Travel Diary Application Jadi Travel Diary Application Ini Seperti Google Timeline Mereklam Perjalanan Dan Waktunya Kemana Waktunya Kapan Hanya Saja Kalau Dengan Google Timeline Kan Kita Tidak Bisa Mendapatkan Datanya Dengan Aplikasi Ini Sehingga Kita Bisa Confirm Apakah Perjalanan Tersebut Benar Atau Tidak Dan User Sendiri Dapat Memkonfirmasi Apakah Benar Perjalanannya Atau Tidak Melalui Aplikasi Tersebut Berikut Adalah Hasil Dari Studi Yang Dilakukan Di Cekungan Bandung Wilayah Metropolit Cekungan Bandung Jadi Wilayah Metropolit Cekungan Bandung Ini Terdiri Dari Lima Kalupaten Kota Bandung Kota Bandung Bandung Barat Kota Cimahi Udah ya Itu Kota Bandung Dari Lima Kabupaten Kota Tersebut Kita Ukur Untuk Setiap Kabupaten Kotanya Kita Bandingkan Dengan Hasil Survei BPS Jadi BPS Juga Mempunyai Survei Komuter Hanya Saja Survei Komuter Yang Dilakukan BPS Itu Tidak Tiap Tahun Dan Hanya Dilakukan Di Dua Kota Metropolitan Yang Bergantian Jadi Sudah Secara Dua Tahun Lalu Dilakukannya Juga Bergantian Kalau Tahun 2017 Dilakukan Untuk Bandung Raya Tahun 2019 Dilakukan Untuk Jodh DTB Dan Mebidang Jadi Tidak Selalu Di Tempat Yang Sama Jadi Memang Timelagenya Akan Sangat Cukup Lama Untuk Bisa Mendapatkan Data Seris Karena Itu Kita Dari Hasil NPD Ini Kita Bisa Lihat Progresnya Apa Yang Terjadi Yang Biru Itu Data Dari Hasil Survei Komuter Yang Merah Dari Hasil NPD Memang Tidak Exactly Sama Ini Setelah Sudah Dilakukan Penimbang Tapi Kalau Kita Lihat Dia Mempunyai Pola Yang Sama Dan Nanti Juga Bisa Kita Uji Untuk Relasinya Apakah Dia Sebenarnya Apakah Memiliki Perbedaan Yang Nyata Atau Tidak Jadi Secara Data Kita Bisa Lihat Polanya Memberikan Gambaran Yang Cukup Selaras Dan Kemudian Perbedaan Perbedaan Itu Kita Bisa Mengatakan Karena Sumber Data Yang Berbeda Yang NPD Di Tahun 2019 Lalu Commuting Survey Di Tahun 2017 Ada Gap Dua Tahun Yang Masih Bisa Dibilang Cukup Make Sense Ketika Ada Data NPD Ini Lebih Tinggi Dan Ada Pertambahan Penduduk Dan Ada Perkembangan Perkembangan Di Wilayah Terutama Wilayah Kor Dari Atau Dari Metropolit Tapi Itu Perlu Dilakukan Investigasi Lebih Dalam Lagi Mungkin Mbak Ilham Lebih Mengerti Kenapa 2017 Sampai 2019 Komuter Kota Bandung Naiknya Lumayan 100 Sekali 250 Sekitar 70 70 Komuter Masuk Kota Bandung Selama Dua Tahun Itu Perbedaannya Sekitar Apakah Ada Pembangunan Besar-besaran Di Kota Bandung Yang Cukup Signifikan Karena Yang Lainnya Sebenarnya Perbedaannya Tidak Begitu Signifikan Ini Juga Dari Bandung Barat Ke Kota Bandung Ini Cukup Signifikan Perbedaannya Yang Lain Tidak Begitu Signifikan Ini Gambaran Dari Hasil Grafiknya Untuk Flow Antara Home Dari Rumah Ketempat Aktifitas Utama Atau Kita Sebutnya World Nah Ini Saya Gambarkan Juga Dalam Bentuk Geogram Sanki Kita Bisa Lihat Dari Kalau Tidak Ada Kata Kotanya Di Depan Itu Artinya Kabupaten Kalau Ada Kata Kota Berarti Kota Nah Dari Sini Kita Bisa Lihat Penduduk Di Kabupaten Bandung Itu Sebagian Besar Perginya Kemana Ternyata Kota Bandung Lalu Penduduk Di Kabupaten Bandung Itu Selain Kota Bandung Kemana Saja Ini Arus Yang Sumedang Sedikit Kota Cimahi Sedikit Lalu Ke Bandung Barat Sedikit Sebenarnya Mungkin Ada Aliran Lain Lain Yang Kecil Tapi Terlalu Halus Terlalu Sedikit Kemudian Dari Kota Bandung Itu Kebanyakan Dari Mana Kalau Kita Melihat Dari 7 Kota Bandung Itu Sebagian Besar Berasal Dari Kabupaten Bandung Dan Dari Bandung Barat Itu Kita Bisa Gambarkan Seperti Ini Dan Ini Cukup Bisa Dibilang Cukup Dengan Dengan Hasil Survei Walaupun Mungkin Secara Absolut Tidak Sama Benar-benar Sama Klok-klok Baik Ini Cukup Menarik Mungkin Agak Pusing Pertama Lihatnya Saya akan Jelaskan Karena Ini Cukup Menarik Saya Baru Lihat Ini Tadi Malam Jadi Makasih Buat Teman-teman Dari Subbit Saya Sebenarnya Cukup Bantu Banyak Jadi Ada Teman-teman Dari Subbit Panca Hami Membantu Juga Putri Jadi Yang Biru Ini Biru Adalah Weekdays Hari Kerja Senin Sampai Jumat Ini Arus Dari Hari Senin Sampai Jumat Ada Cucut Cucut Lalu Yang Ijo Adalah Weekend Sebenarnya Tapi Saya Bedakan Disini Antara Saturday Dengan Sunday Antara Sabtu Dengan Sunday Karena Ternyata Walaupun Dia lebih Kecil Daripada Arus Weekday Tapi Ternyata Lebih besar Daripada Arus Minggu Jadi Saya Pisahkan Disini Jadi Dia Berada Di Tengah Antara Weekday Dan Sunday Satur Day Kalau Teman-teman Bisa Lihat Disini Ada Yang Aneh Dari Data Ini Weekday Tapi Kenapa Ada Yang Tiba-tiba Sedikit Disini Lalu Weekday Cukup Konstan Disini Tapi Tiba-tiba Ada Yang Disini Disini Dan Disini Juga Sekarang Saya Mau Ajak Teman-teman Juga Untuk Bisa Menganalisis Ini Dan Ini Ternyata Cukup Menarik Hasilnya Pertama Kita Lihat Titik Yang Ini Titik 5 Februari Saya Semalam Buka Langsung Ke Kalender Ternyata 5 Februari Ini Data Tahun 2019 5 Februari Ternyata Adalah Hari Tahun Baru Cina Lunar Year Jadi Mobilitas Penduduk Halo Jadi Mobilitas Penduduk Di Tahun Baru Indrek Itu Tidak Tidak Banyak Turun Disitu Kemudian Artifik Yang kedua Disini 7 Maret Ayo Kita Bakulakan 7 Maret Itu Apa 2019 Ini Nyepi Nyepi Nih Kelendernya Masih Nyimpan Ya Jadi 7 Maret Itu Ternyata Hari Nyepi Dan Walaupun Hanya Dirayakan Oleh Orang Hindu Bali Tapi Ternyata Cukup Signifikan Juga Mempengaruhi Mobilitas Penduduk Keluar Indonesia Jadi Saya Ambil Yang penting Menang 17 April Ayo Siapa Yang ingat 17 April Ini Apa Bahkan Mobilitas Lebih Rendah Dekat Weekend Di Hari Minggu Ada 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 Bener Election Day Oh Kemudian Ini Yang Cukup Cukup Dalam Kayak Jurang Kira Mbak Ilham Tahu 1 Sampai 9 Ini Cukup Signifikan Penurunan Komuternya Karena Ini Merupakan Hari Raya Yang Dirayakan Sebagian Bekar Orang Indonesia Walaupun Tidak Merayakan Juga Liburan Lebaran Juga Kemudian Kita Lihat Lagi Saya Tadi Mencermati Yang Biru Yang Jatuhnya Sukup Signifikan Tapi Ternyata Saya Mengamati Di Hari Minggu Ini Ada Lonjakan Yang Tinggi Di Dari Sini Ini Hari Apa Sebenarnya 4 Agustus Ada Yang Tahu Nggak 4 Agustus Hari Apa Ayo Mbak Evie Semangat Kali Ini Hari Minggu Nah Hari Minggu Tapi Hari Apa Kenapa Tiba Tiba Lonjakannya Jalan Saya Buka Di Google Baca Berita Saya Baru Ingat Ternyata Itu Ada Hari Black Out Hari Black Out Jadi Kita Banyak Di rumah Saya Tinggal Sendiri Semua Anggota Keluarga Di rumah Saya Pergi Kemal Nyari Signal Dan Nyari Batre Buat Ngecas Itu Cukup Narik Lalu Disini Saya Nggak Gambarkan Disini Ada Turun Di Hari Sabtu Mobilitasnya Agak Turun Disini Ternyata Ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus Jadi Dari Sini Kita Bisa Lihat Apa Ternyata Wah Ini Make Sense Banget Semuanya Tuh Ini Saya Enggak Mengadang Ada Tanggal Tanggal Kalau Mau Data Excel Yang Menunjukkan Spesifik Tanggal Jadi Waktu Saya Dapat Ini Wow Ini Sampai Sampai Kepitnya Itu Pun Dia Sangat Spesifik Artinya Memang Data Ini Menunjukkan Potensi Yang Sangat Besar Untuk Bisa Dimanfaatkan Sebagai Sumber Data Statistik Mobilitas Dari Sini Kan Kita Bisa Mengambil Kalau Kita Punya Sumber Data Seperti Ini Yang Bisa Didapatkan Secara Cepat Pemerintah Bisa Mengambil Keputusan Dengan Cepat Pula Misalkan Di Intervensi Intervensi Terkentu Hari Untuk Bisa Event-event Atau Incentive-incentive Lain Seperti Juga Keadaan Kita Sekarang Saat Lockdown Ini Saya Gambarkan Lagi Sebenarnya Sama Dengan Yang Sebelumnya Perbandingan Antara Hasil Survei Dengan Hasil MPD Hanya Saja Digambarkan Dalam Bentuk Court Diagram Jadi Ini Adalah Bandung Kuning Kabupaten Bandung Arusnya Kuning Tergi Kemana Ke Kota Bandung Sebagian Besar Lalu Semudang Sebagian Kecil Dan Kota Cimahi Demikian Juga Ini Kabupaten Bandung Kota Bandung Lalu Ada Sedikit Kesumudang Ada Sedikit Kota Cimahi Cara Bacanya Seperti Itu Nah Kita Bisa Lihat Kalau Yang Ada Gap Ini Adalah Penerima Kalau Yang Gap Yang Kecil Itu Pengirim Kita Bisa Lihat Bahwa Kota Bandung Dia Hanya Mengirim Sedikit Keluar Ini Yang Mengirim Sedikit Komuter Keluar Tapi Dia Menerima Sangat Banyak Berarti Berarti Memang Dia Merupakan Magnet Buat Kota Di Sekitarnya Jadi Insight Seperti Ini Yang Mungkin Juga Kalau Bisa Kita Dapatkan Cepat Bisa Memberikan Gambaran Yang Cepat Juga Untuk Pengambilan Keputusan Ini Saya Kembali Lagi Tadi Ke Cekungan Bandung Karena Tadi Cukup Rame Di Grup Kita Jadi Mas Lena Kampungnya Mas Lena Jadi Bapenas Itu Tahun Lalu Memulai Bapenas Memulai Projek Untuk Menguji Coba Mengenai Delineasi Wilayah Metropolitan Jadi Selama Ini Delineasi Wilayah Metropolitan Itu Dilakukan Oleh Kementerian APN Atau BPN Nah Sebenarnya Secara Teori Salah Satu Penentu Wilayah Wilayah Metropolitan Itu Adalah Proporsi Dari Komuter Namun Karena Keterbatasan Data Seperti Yang Saya Sudah Sebutkan Sebelumnya Maka Hal Itu Mungkin Sedikit Tidak Diterhatikan Atau Di Estimasi Secara Kasar Di Data-data Yang Sudah Ada Kemudian Tampil Sudi Kasus Cekungan Bandung Cekungan Bandung Ditentukan Delineasinya Melalui Presiden Karlima 2018 Terdiri Dari 52 Kecamatan Di 5 Kabupaten Kota Yaitu Kota Bandung Kota Cimahi Kabupaten Bandung Kabupaten Cimabang Dan Kabupaten Bandung Barat Dari 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 MPD Kita Mengukur Komuting Komuting Pattern Pola Komuter Dari Seluruh Wilayah-wilayah Tersebut Ke Kota Inti Ini Kota Inti Yaitu Kota Bandung Dan Kota Cimahi Karena Kota Inti Akan Selalu Menarik Orang Dari Wilayah Sekitarnya Nah Ternyata Dari Hasil Penghitungan Dari Hasil Pengukuran Dengan MPD Kita Dapatkan Hasil Seperti Ini Ini Adalah Kecamatan Kecamatan Dengan Threshold Komuting Flow Ke Wilayah Inti Yang Masuk Dalam Threshold Atau Kita Pakainya 5% Penduduk Yang Komuting Ke Wilayah Inti Wilayah Di Luar Tersebut Tidak Memiliki Flow Yang Cukup Siklikkan Artinya Juga Kontribusi Wilayah Inti Dan Juga Ketergantungan Terhadap Wilayah Inti Tidak Terlalu Kuat Karena Flow Dari Komuting Itu Salah Satunya Menggambarkan Ketergantungan Dan Keterikatan Antara Wilayah Inti Dan Wilayah Sekitar Kemudian Setelah Dilakukan Metode X-Claffing Dan N-Claffing Contohnya Ini 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 Adalah Wilayah Yang Tidak Termasuk Dalam Secara Jumlah Komuting Secara Jumlah Komuting Dia Memenuhi Namun Karena Dia Secara Spasial Tidak Menempel Dengan Wilayah Wilayah Lainnya Maka Kita Exclude Jadi Kita X-Class Kemudian Ada Wilayah Disini Di Tengah Dia Dikelilingi Oleh Jadi Secara Jumlah Komuter Dia Tidak Cukup Banyak Namun Dia Berada Di Tengah Wilayah Lain Yang Memiliki Proporsi Komuter Yang Cukup Signifikan Sehingga Kita Dia Kita Include Jadi Hasilnya Seperti Ini Kalau Kita Bandingkan Hasil Akhirnya Jadi Jadi Yang Dikeluarkan Tadi Itu Adalah Yang Tadi Banyak Ini Adalah Sukasari Sementara Yang Ini Adalah Cipendou Cipendou Itu Karena Dikelilingi Wilayah Wilayah Lainnya Nah Ini Hasil Akhirnya Kita Bisa Lihat Disini Ada Kota Inti Bandung Kota Bandung Dan Cimahi Kemudian Yang Biru Muda Ini Biru Muda Adalah Hasil MPB Inilah Wilayah Wilayah Yang Secara Signifikan Punya Keterikatan Yang Dipandai Dengan Arus Komuter Yang Cukup Signifikan Ke Kota Inti Kemudian Diluar Itu Adalah Wilayah Wilayah Yang Berdasarkan Keputusan Presiden Perpres Perpres Parlima 2018 Masuk Namun Secara Penghitungan Komuting Tidak Masuk Nah Ini Kita Menguji Cobakan Metode Ini Kenapa Karena Kedepannya Di Masa Mendatang Akan Muncul Wilayah Metropolitan Wilayah Metropolitan Yang Lainnya Nah Apakah Kita Mau Tetap Bergerak Pada Metode Lama Atau Kita Juga Bisa Memangkatkan Metode Baru Tahun 2020 Sampai 2024 NSA Ini Merupakan Salah Satu Projek Nasional Masuk Dalam RPG NN Sehingga Menjadi Salah Satu Projek Prioritas Nasional Jadi Kemungkinan Bisa Diaksesnya Data Dari Mana Saja Kita Orang Semakin Aware Dan Semakin Merasa Tidak Boleh Men-share Datanya Nah Ini Yang Menjadi Isu Tapi Sejauh 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 Kita Tetap Memegang Kaedah-kaedah Statistik Bahwa BPS Tidak Mengebarkan Data Personal Selain Itu Data Yang Diterima Oleh BPS Dari Penyedia Data MPD Atau MNO Mobile Operator Tidak Mengandung Data-data Personal Karena Mereka Terikat Oleh Aturan Dan Undang-undang Kemudian Data Connection Dan Data Akses Ini Juga Masih Menjadi Isu Karena Walaupun BPS Sudah Melakukan Kerjasama Dengan Welcome Sel Karena Mereka Jadinya Sepertinya Memonopoli Jadi Kadang-kadang Untuk Data Akses Ini Kita Perlu Juga Strategi Tertentu Dan Juga Negosiasi Negosiasi Tertentu Kemudian Karena Big Data Pemanfaatan Big Data Untuk Official Statistik Ini Belum Banyak Digunakan Jadi Kita Bisa Berbangga BPS Satu Instansi Statistik Yang Sudah Menggunakan MPD Untuk Penyusunan Dan Perencanaan Official Statistik Di Lembaga-lembaga Statistik Dunia Dan Bahkan Kepala BPS Tahun Lalu Diundang Ke UN Statistik Commission Untuk Memaparkan Tentang Projek Ini Dan Tahun Lalu BPS Menjadi Tualan Rumah Untuk Training Asia Pasifik Kanter-kantar Statistik Terkait Mobile Positioning Data Dan Kemudian Apalagi Menjadi Kelemahannya Adalah Karena Seperti kita Tahu Kalau Mobile Positioning Data Datanya Terbatas Kita Juga Tidak 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 Sumber Dari Vai Pal Lalu Kenapa Dia Tidak Mau Berpindah Tempat Dan Sebagainya Dan Sebagainya Atau Juga Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Melakukan Perjalanan Nah, tapi melalui NPD ini kita tidak bisa mendapatkan itu atau bisa didapatkan dengan cara diestimasi. Contohnya tadi moda transportasi kita estimasi melalui jarak dan waktu tempuh. Kemudian ada data processing timeline. Selama ini pengalaman kami cukup ada waktu yang signifikan dalam proses pengolahan datanya, sehingga sebenarnya ini masih menjadi isu. Harapannya pemanfaatan big data itu bisa memanfaat waktu produksi statistik, namun pada prakteknya kita juga masih harus kejar-kejaran dengan penyedia data. Ya, saya akan sampai ke kesimpulan supaya juga ada waktu buat kita semua. Jadi, setiap pengguna mobile phone meninggalkan jejak digital. Dan dari jejak digital itu kita bisa mempelajari polannya. Big data dan khususnya NPD bisa menjadi sumber data untuk memproduksi atau untuk menghasilkan data statistik resmi, khususnya untuk statistik mobilitas penduduk. Dalam hal ini, statistik komuting. Dan memanfaatan mobile positioning data tentunya juga harus diikuti oleh metode validasi yang tepat, sehingga penganfaatan sumber data untuk statistik official bisa dapet dipercaya, bisa dapet dipercaya, dapet dipercaya, dapet dipercaya. Demikian, saya mau sharing ini. Data ada di mana-mana. Dari sekian banyak data, salah satunya adalah Mobile Positioning Data atau MPD. MPD dapat digunakan untuk mempelajari dan melakukan penelitian mengenai mobilitas penduduk. Hal tersebut dimungkinkan karena setiap pengguna telpon meninggalkan jejak digital yang dapat dipelajari pola pergerakannya. Di negara lain, MPD telah digunakan untuk mempelajari perilaku seseorang saat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Pengumpulan informasi mengenai perilaku mobilitas seseorang melalui MPD juga lebih hemat dibandingkan dengan penelitian secara konvensional. Di Indonesia, untuk mempelajari mobilitas penduduk, telah dilakukan survei komuter yang meliputi lima wilayah metropolitan. Jabodetabek, Meibidang, Sarbagita, Bandung Raya, dan Gerbang Kertosusila. Survei tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk komuter, mengumpulkan karakteristik komuter dan rumah tengah komuter, serta mengetahui berbagai permasalahan aktivitas komuter. MPD dapat dimanfaatkan dan diintegrasikan dengan survei komuter. Dengan MPD, dapat dihasilkan data komuter menurut tempat tinggal, komuter menurut tempat kegiatan, jarak tempuh, kukul berangkat, hingga lama perjalanan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih atas pelatihannya. Sebetulnya saya mau mengucapkan terima kasih juga buat kasus saya, karena ini merupakan soyek perubahan beliau waktu di Club Team. Jadi cukup berhasil, saya dibilang. Terima kasih. Saya kembalikan keadaan Mbak Esi. Oke, terima kasih sekali Mbak Winida. Presentasinya sangat menarik buat saya juga. Apalagi kalau di BPS, sekarang posisi kita di sosial ya, memang itu pekerjaannya. melihat pergerakan orangnya kemana saja. Ternyata dengan kerjasama dengan Telkomsel, itu kita bisa mendapatkan, mungkin ini data sekundar ya Mbak Winida, pakai pemanfaatan big data, untuk melengkapi data komuter yang bisa kita menurutkan melalui suatu. Baik, saya kira mungkin kita langsung buka saja sesi diskusi ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa melakukan raise hands atau bagaimana? Siapa ini? Saya mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fasilitas raise hands ya. Monggo. Ada? Eh, boleh bertanya nggak, Pak? Boleh, Mbak Ilham, langsung aja. Langsung pertanyaan, langsung dijawab aja ya, biar nggak lupa. Ya. Ya, oke, Monggo. Terima kasih Mbak Winida. Presentasinya baik sekali, dan materinya menarik sekali. Bagaimana mobilitas penduduk, dan spesifikly ini menarik buat saya, karena kasusnya adalah di temukan halaman saya sendiri. Jadi, sedikit banyak ada perilaku atau empirik yang saya alami sendiri, melihat data-data yang tadi Mbak Winida sampaikan. Jadi, saya lumayan mengangguk-angguk sendiri itu tadi ketika Mbak Winida mempresentasikan. Nah, pertanyaan saya spesifik ini ya, apakah selama PSBB di Bandung Raya, MPD ini diterapkan atau dilakukan untuk melihat bagaimana sih pergerakan orang di Bandung Raya, di kota Bandung, di kabupaten Bandung, pokoknya semua lima kata kabupaten di Bandung Raya itu. Apakah sebelum PSBB seperti apa, ketika PSBB seperti apa, dan ketika masa transisi seperti apa. Mungkin saat ini memang belum dirilis, tapi kira-kira Mbak Winida ada hunch nggak, apakah ini dimonitor begitu, lalu kemudian kira-kira hasilnya seperti apa. Sedikit clue gitu. Terima kasih. Ini langsung dijawab ya Mbak Iti ya. Langsung ya. Oke. Makasih Mbak Ilham ya. Pasti Mbak Ilham lebih tahu ya, lebih kenal-kenal wilayahnya Bandung, Jekungan Bandung dibanding saya. Tadi saya agak nervous juga, takut salah nyebut tempat. Ada dadeng kautnya. Ya, makasih Mbak Ilham pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya secara konsep dan juga secara kelebihan data, seharusnya MPD ini bisa Mbak, menangkap fenomena-fenomena tadi. Sedangkan tadi kita bisa lihat ya, hari Sabtu atau hari Minggu dan hari biasa saja bisa kelihatan perbedaannya. Kemudian di weekend, di hari-hari tertentu yang signifikan, hari raya atau hari-hari blackout, itu pun kelihatan. Apalagi selama PSDB ini. Nah, itu bisa tergambarkan Mbak. Hanya sayangnya, tadi saya sampaikan juga di limitation, yang harusnya data, mobile positioning data ini bisa cepat, kita aksesnya, karena kan ini sistemnya kontrak, kontraknya tiap tahun, annual kontrak ya Mbak ya. Jadi, prosedurannya itu, kalau Mbak Ilham, kalau di kampus Mbak Ilham ada mengurusin gitu nggak Mbak, kontrak-kontrak gitu. Tapi kalau di instansi itu, ada proses lelang, itu cukup makan-maku, baru selesainya mungkin di pertengahan tahun, lalu datanya mundur. Jadi, apa namanya, prinsip untuk real time-nya itu sudah cukup tergerus, karena ada prosedural administratif. Namun, mungkin ada, bahwa saya di sini, Pak Edith juga yang cukup terlibat, dengan satu proyek dari Bapak Nas, mengenai proyek terkait COVID-19. Jadi, memang kita, dalam pertemuan yang terakhir saya ikuti, sudah ada inisiasi untuk melakukan analisis seperti itu, dan meminta dukungan dari penyedia data seluler. Dan itu juga kasusnya sudah dilakukan oleh UGM, bekerjasama dengan Indosat. Nah, tapi dalam hal ini, BPS sendiri belum melakukan itu, Mbak. Jadi, ini masih, saya tidak tahu perkembangannya kemarin bagaimana, tapi memang itu ada, sudah dilakukan, karena pemerintah juga perlu melakukan itu, untuk intervensi program-program. Nah, ini dikoordinatori oleh, hal Bapak Nas. Tapi, tenaga-tenaga data scientist-nya, memang diambil dari BPS, karena selama ini, yang mengerjakan juga, kalau dari kementerian lain, itu bekerjasamanya dengan BPS, karena data scientist di BPS, sudah cukup terlatih, dan cukup pengalaman, dengan struktur data MPD tersebut. Jadi, begitu, Mbak Ilham. Oke, terima kasih banyak, Mbak Winida. Oke deh, pertanyaannya menarik ya. Jadi, dulu saya ingat, waktu masih kuliah di ITB, pada saat itu, Suti Yoso, mentan gubernur DKI Jakarta itu, ingin membuat sebuah, apa sih namanya, megalopolitan gitu. Megalopolitan itu, dia mau mengatur, dari Bandung, sampai ke Jakarta, karena termasuk juga, mau mengatasi masalah banjir, waktu itu. Tapi mungkin tidak jadi, karena terlalu banyak resistensi dari, kalau saya dengar dari paparan beliau, itu banyaknya dari politik sih, sebenarnya. Lebih dari politis, daripada teknokratisnya gitu. Akhirnya, saya tahu sekarang, ada cekungan Bandung, jadi mereka mencoba untuk, mengatasi masalah di Bandung, localized problem gitu ya. Jadi ya, sekarang perkembangannya bagus, kalau memang udah ada, apa itu, seperti kesepakatan ya, supaya Bandung gak banjir lagi, gitu ya Mbak Ilham, semuanya masih kebanjiran gak Mbak Ilham? Mas, oke, oke, untuk selanjutnya mungkin, ada yang ingin mengajukan, burning questions ya, silahkan, Pak Tanto mungkin, ada itu Pak, Pak Indra tuh, mana-mana? Siapa-siapa? Siapa-siapa? Coba lihat di partisipan. Partisipan, oh, Mas Indra, Pak Indra. Monggo Pak Indra. Ya ini, terima kasih presentasinya. Bisa dengerkan ya? Bisa. Nah, ya jadi, ini juga kesempatan yang cukup baik, dan juga ini, saya sebagai orang awam, sebenarnya terkait dengan, penggunaan data pergerakan, menggunakan, seluler ini ya, namanya handphone. Nah, yang di, kebiasaan yang, yang saya sering lakukan dulu adalah, melakukan, pemetaan, atau pemikiran matriks, asal tujuan, untuk perjalanan. Nah, dimana, biasanya kita melakukan survei nih, dengan, dengan pesioner, ke, para, komputer. Jadi, tanya dari mana, mau kemana, lewat mana, gitu ya. Nah, jadi, saya pikir, ini penggunaan, big data, yang, yang sudah, sudah ada ya, tinggal bagaimana, kemudian kita memprosesnya. Saya pikir, ini bisa menjadi, alat, untuk, mengenerate, matriks, asal tujuan nasional. Biasanya kan ini, dilakukan, ya mungkin, tahunan gitu ya. Jadi, mungkin untuk daerah-daerah, ya metropolitan, yang, yang gak terbatas, seperti halnya, Jabodetabek, atau Bandung Raya, gitu ya. Saya pikir, mungkin ini bisa menjadi, salah satu, masukan juga, dan, penghematan data, dan jauh lebih akurat, pengumpulannya, dengan menggunakan ini. tanya saya, kalau misalnya, hal ini bisa dilakukan, berarti memang, ini harusnya, keputusannya, walaupun sebenarnya, matriks asal tujuan nasional itu, di tangannya, bahwa penas. Jadi, saya pikir, saya hanya, kebayang aja, ini kayaknya bisa, bisa, bikin, matriks asal, tujuan transportasi nasional, yang, apa namanya, agregasinya, jauh lebih detail, gitu ya. Walaupun, mungkin, hanya terbatas, di orang-orang yang, mempunyai, telepon genggam. Tidak semua, tapi menurut saya sih, sekarang kan, dengan data yang, kepemilikan telepon genggam yang ada, hal ini, harusnya, makin, makin detail, dan makin mewakili populasi. Itu, pemikiran, awam saya sih. Mohon komentarnya, terima kasih. Tiba, Masara Tanto dan Wess. Yo. Saya jawab, langsung. Oke. Terima kasih, Pak Indra. Mohon maaf, Pak Indra, dari mana, kalau boleh tahu? Dari tadi dia. Dari, dari BPPT? Atau dari... Bukan, bukan. Saya, cuma, jadi konsultan saja, Pak. Oh, iya, iya. Baik. Makasih, Pak Indra. Pertanyaannya bagus nih. Nah, ini juga mungkin, karena di-race di sini, juga saya akan kasih tahu juga. Jadi, memang yang menginisiasi, dan, penggunaan ini, salah satunya juga dari BPS ya. Dan, karena ada kebutuhan juga dari Kementerian Pariwisata, dengan target wisatawan misantara dan wisatawan nasional, mancanegara, maka perlu pengukuran yang akurat. Karena itu, ada ide untuk menggunakan MPD. Nah, kemudian MPD ini, karena sudah mulai dilakukan di Indonesia, sudah mulai dilirik juga oleh kementerian-kementerian lainnya, salah satunya, Kementerian Perhubungan. Dan, Mbak Nas juga sudah menggunakan, bahkan untuk analisis Ibu Kota Baru, itu juga sudah menggunakan MPD, dengan konstruitan dari Estonia. Hanya saja, yang mau saya angkat di sini adalah, sekarang saat ini, akses data dan pemanfaatan MPD ini masih parsial. Semua mikir butuhnya apa, lalu beli akses datanya, padahal datanya itu-itu saja, bahkan mungkin kadang-kadang pakai algoritma yang sudah dibangun BPS. Nah, orang yang punya kepentingan itu, nggak ngerti struktur datanya, contohnya ya, beberapa waktu lalu, dari Kementerian mencoba untuk membuat itu, Pak Indra, Matris Ode, namun, mereka kesulitan untuk memahami struktur datanya, sumber datanya, tadi yang saya sudah sebutkan ada tiga itu, mereka, oh, saya nggak ngerti, gitu. Nah, lalu juga untuk membangun algoritmanya. Jadi sebenarnya kan untuk perjalanan itu, tinggal dibuat dulu dasarnya yang satu, sama seperti yang tadi saya sampaikan, untuk algoritma, tentukan dulu usual environment-nya, apakah dia perjalanan rutin atau bukan rutin, kalau tidak rutin, berarti dia masuk ke turism, kalau rutin masuk ke mana, ke mana, ke mana, taruh dulu itu. Nah, yang terjadi adalah, setiap instansi membeli datanya masing-masing, yang untung sih, penyedia data, mereka dapat uang, tapi datanya sebenarnya itu-itu aja. Nah, yang kami usulkan melalui BAPNAS adalah, BAPNAS bisa menjadi salah satu koordinator, untuk setiap kementerian, atau setiap pengguna, untuk bisa memanfaatkan ini secara bersama-sama. Kan uangnya wang negara juga, tinggal koordinasinya seperti apa. Itu sih, jadi kalau mungkin nanti dari kementerian mana, atau dari BPPT juga, mungkin atau dari kampus-kampus, ingin tertarik itu, mungkin perlu kita ada satu payungnya juga, satu wadah, untuk bisa forum diskusi terkait ini, sehingga nggak mau bajar, dan nggak muter-muter di situ aja. Itu, jadi secara OD, memungkinkan, memungkinkan banget, Pak Indra, kalau dari datanya, dan kami juga, sebagai informasi, kami juga akan mulai menganalisis sebenarnya, fenomena pulang kampung, musiman, perjalanan musiman, dan juga tadi, kalau kita bisa lihat, ada yang turun di grafik-grafiknya itu, mungkin kita perlu analisis, kalau orang yang tetap jalan itu kemana sih? Jadi destinasi-destinasi, kalau misalkan tadi saat nyerah sih, perjalanan itu lebih, tapi kan tetap ada perjalanan, perjalanan itu kemana sih? Itu, itu bisa, sangat bisa dilakukan. Demikian, Pak Indra. Terima kasih, Pak Indra. Memang, ya data, clean up juga penting, terus sama ground check juga, juga esensial. Tapi ya memang, kembali lagi, kalau ini berhasil, maka ini ya lumayan signifikan, harusnya pengamatan, dana surveinya ya, dibandingkan kemudian, effort yang kita lakukan, untuk pembersihan data. Terima kasih, Pak Indra. Ya, sama-sama Pak Indra. Oke, sebelum bertanya lagi, ini ada pertanyaan dari Eka. Saya bacakan pertanyaan yang dari chat ya. Ini dari Eka. Apakah data pada, waktu lokasi yang diperoleh dari TAPOMSEL, sudah dalam bentuk seperti yang ditampilkan, dalam paparan, atau harus ada proses penolahan, yang tertentu yang dilakukan oleh DPS. Nah, ini coba dijawab dulu, Mbak Winnie. Terima kasih, Mas atau Mbak Ekas nih. Mas atau Mbak Ekas ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang, data yang kita terima, dari TAPOMSEL, nantinya tidak akan seperti itu, Mbak atau Mas. itu saya menggambarkan adalah data raw, untuk setiap datanya, seperti itu data dasarnya, tapi itu akan tersimpan di TAPOMSEL. Jadi, BPS tidak menerima data mentahnya. Jadi, kita ciptakan create algoritmanya, kita dikasih sampel, sampelnya seperti tadi, tapi bukan untuk populasi. Jadi, sampel itu untuk kita berlatih, untuk eksersis, melalui sandboxing, kita menyebutnya, itu metode sandboxing. Jadi, kita kerja lewat itu, karena, dan datanya juga besar kan, karena ini kan gig data, tidak bisa dikerjakan dalam sehari, atau apa, runningnya cukup berkali-kali. Jadi, untuk data sampel, dapat seperti itu, bisa, namun kalau untuk data agregat, untuk semua populasi, mereka tidak kasih. Jadi, sudah dalam bentuk, kita maunya seperti apa. Makanya memang, nanti setiap kita mau menginginkan sesuatu, kita harus deskripsikan, dan juga di dalam kontak, kita maunya data komuter, dengan algoritma seperti ini, seperti ini, kita maunya data, untuk harus pulang kampung, dan sebagainya. Ya, demikian. Mbak Ekas. Oke deh, kemudian, ada lagi yang ingin, menajukan pertanyaan, kepada Mbak Winida. Raise your hand. Oh, Pak Tanto, monggo. Terima kasih. Saya dapat, dapat titipan pertanyaan, dari, sebentar-bentar ya. Lanjut yang lain dulu, saya ada tamu. Boleh? Oke, yang lain, yang lain. Mati Mbak mungkin. Siapa, siapa, siapa? Iwan. Oh, Pak Iwan. Ya, ya Pak Sotia, Pak. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Winida. Materinya menarik sekali, apa namanya, bagaimana penggunaan big data, untuk analisis. Terutama untuk, kita malingin komuter. Nah, mungkin, sebenarnya kan sumber big data, itu ada banyak, kayak, mungkin sekarang yang digunakan, kan adalah, sumbernya dari, provider, dalam hal ini, telpon sel. Nah, apakah, pernah mencoba, untuk menggunakan data yang lainnya, misalnya, seperti dari Google Maps, atau Facebook, karena setahu saya juga, mereka cukup, datanya juga cukup, lengkap, dan di samping itu juga, terakhir juga mereka menerbitkan, kayak, misalnya, terakhir yang, misalnya, kalau terkait dengan, pertanyaan, Mbak Ilham tadi, mereka juga mengeluarkan, apa namanya, mobilitas, terkait dengan, bagaimana mobilitas, masyarakat, pada saat, COVID-19 ini terutamanya. Mungkin itu aja sih, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Iwan. Pak Iwan, dari mana, kalau boleh tahu? Saya di Bogor, Mbak, di konsultan juga. Oke, oke, banyak konsultan, saya butuh konsultasi, boleh. Oke, makasih ya, Pak Iwan, pertanyaannya. Jadi, memang benar, tadi saya juga peparkan, di dalam presentasi, bahwa sumber, big data itu banyak, bahkan dari sosial media, dari transaksi, kartu kredit, dari transaksi e-money, bahkan juga dari email. Nah, hanya masalahnya, karena BPS itu kan, badan statistik resmi. Jadi, data statistik, yang dikeluarkan, oleh BPS, itu harus, merupakan, data yang metodologi, data yang metodologinya, dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat juga, sumber-sumber, benar, benar banget, data Facebook, data Google Map, itu, apalagi selama, Pak Iwan, memang Google Map, membuka ya, membuka, untuk data agregatnya, untuk wilayah, pertanggungjawabkan, dan BPS juga, sebenarnya, mengeluarkan, kalau Bapak punya, aplikasi, aplikasi Allstats, ini promosi lagi nih, Allstats, atau buka ke, websitenya BPS, di bagian publikasi, baru dirilis, minggu lalu, atau dua minggu lalu, itu analisis, tentang Big Data juga, jadi, ada juga data mobilitas, ini dari berbagai sumber, Big Data, hanya, hanya saja, memang, kita tidak bisa menyebut, itu adalah, sebagai angka statistik resmi, karena Restrictive, Restriction, Restriction, sebagai, penyedia data, statistik resmi, begitu Pak, jadi memang, kita menggunakan, sumber-sumber data, dari Big Data lain, untuk, sebagai kontrol, jadi, kalau, misalkan, contoh, kita menggunakan, data MPD ini, lalu kita lihat, dari sumber lain, kayaknya, anomalinya terlalu, besar, itu menjadi, kontrol kita, ada masalah apa, ada kesalahan apa, yang boleh kita perbaiki, tapi, itu tidak menjadi, sumber data, untuk kita estimasi, karena permasalahannya, satu, kita tidak tahu, bagaimana caranya, mengenerate, jadi, mengkalibrasinya, tidak tahu, kalau, dengan, data telekom, data provider, kita bisa membagi, mengkalibrasinya, dengan jumlah home, yang dibentuk oleh, provider, lalu, dibagi, dengan proyeksi penduduk, tapi, kalau data, Facebook, data, lainnya, boundary-nya kan, terlalu luas, Facebook itu, tidak terbatas, terbatas, wilayah administrasi, walaupun, dia mungkin, terdeteksi, satu saat, di Indonesia, tapi, bisa jadi, dia merupakan, bagian dari populasi, negara lain, itu yang menjadi, kendala dalam, secara metodologi, Pak Iwan, tapi, kami juga, meng-consider, data dari sumber itu, kemudian, kemudian, Pak Iwan, terima kasih, oke, mungkin, Pak Tanto, sudah siap, dengan pertanyaannya, ya, saya, sebetulnya, mungkin, nyangkut, atau enggak ya, tapi, ada concern, dari, orang yang tinggalnya, di Garut, Pak Sumargana, ini ya, dia, mengatakan, apakah BPS, juga berperan, dalam merencanakan, dalam membantu, perencanaan, tol selatan Jawa, dari Bandung, sampai Pangandaran, gitu ya, dengan memanfaatkan, data-data, commutingnya, people ini, jadi, apakah BPS, juga termasuk, penyumbang, apa namanya, penyumbangkan, hasilnya, lagi, terima kasih, wow, pertanyaannya, nampol, ini, nampol, pertanyaan jebakan, ya, orang-orang kembali nih, iya, ini jangan-jangan, bukan pertanyaan titipan, tapi pertanyaannya, Mas Fertanta, oke, terima kasih, Mas Fertanta, jadi, karena kan, BPS merupakan, kalau dibilang, ada kontribusi, pasti ada, tapi, bentuknya seperti apa, mungkin, BPS juga gak tahu, karena kan, data BPS, bisa dijenakan, oleh siapa saja, agregatnya, bahkan juga, raw datanya, dapat diakses, karena, BPS tidak terlibat, dalam politik praktis, kan ya, jadi, tidak, tidak, tidak mengambil keputusan, hanya memberi, memberi, masukan melalui, data-data yang dihasilkan, jadi, bisa jadi, bisa jadi, dari data-data, survei komuter sebelumnya, yang masih konvensional, karena sebenarnya, data MPP ini, baru kita mulai, tahun lalu, jadi, saya gak tahu, pembangunan tol itu, apa, 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 saya tidak tahu, apakah itu, juga, dari data MPD, atau tidak, tapi, kalau data MPD, kami baru mulai, eksplor, untuk komuter, tahun lalu, tapi, kalau bisa jadi, dari data, komuter, yang kami lakukan, secara, konvensional, bisa jadi, tapi, kan, kami hanya menyediakan, dan tidak, terima secara praktis, demikian, demikian, nah, sudah puas, bagaimana Pak Lena, Pak Lena, atau Pak Tanto, oh, tadi, Pak Ekas, atau Mbak Ekas, itu, mau, mau menanyakan, tambahan, apa, bagaimana, tadi kan, saya membacakan pertanyaannya, yang dari chat, kalau mungkin ada, ingin disampaikan langsung, disilahkan, dadah, Mbak Ekas, Mas Ekas, setengah tahun, Mas Jarot, Mas Jarot, angkat tangan, oh, Mas Jarot, monggo, monggo, Mas Jarot, silahkan, oke, terima kasih, Mbak Efi, kesempatannya, Mbak Winida, saya, mungkin pertama, itu, konfirmasi, kalau yang dari, provider itu, itu berarti, urni dari, PIN BTS, atau hanya, dari user, yang menyalakan, location-nya, itu, pertama itu, terus kemudian, kalau, pergerakannya itu, apa, sorry, data yang dikumpulkan, berarti, individual, nomor telepon, gitu ya, karena kalau, kalau kebetulan, saat ini, saya juga, sedang, di UI, ada kerjasama dengan Facebook, dan tadi, kebetulan, disebut juga, saat ini, Facebook juga, mengeluarkan data movement, jadi, kita sedang, menganalisis pergerakan juga, jadi, dia punya ketelitian, untuk kota besar itu, tile-nya itu, 600 meter, kali 600 meter, dan, untuk nasional, itu, 10 kilo, kali 10 kilo, gitu, cukup bisa dipakai, untuk analisis pergerakan, baik itu, yang mudik, atau, tadi, Mbak Ilham, menanyakan tentang, PSBB, nah, paling itu, karena yang beda, di, di, di Facebook, adalah, pergerakan itu, mereka benar-benar, melimitasi, mereka hanya menghitung, yang, usernya itu, bergerak, lebih dari, 10 orang, kalau kurang dari, 10, dia nggak akan catat, karena, dengan alasan privasi, karena mereka, concernnya adalah, mereka tidak ingin, pergerakannya itu, bisa, merefer ke, satu individu, gitu, cuman, kalau misalnya, tadi, data dari, provider itu, adalah, individual nomor, berarti kan, memang pasti, akan lebih, big lagi, datanya, dan, akan lebih, akurat, lagi, jadi, mungkin, kurang lebih, seperti itu. Baik, terima kasih, Mas Jarod, Mas Jarod dari, mana? Tuan Sultan juga. Dari, UI. Oh ya, sorry, dari UI tadi ya, Makasih Mas Jarod. Mati, Mbak. Ya, sorry. Jadi, data ping, atau data active location. mungkin ini, saya juga ketinggalan, tadi menyebutkan, bahwa, mobile positioning data, itu, pasif. Jadi, pasif positioning location. jadi, memang, kebekatannya adalah, melalui DPS. DPS, nanti dia akan ada, proxy, karena, bisa jadi, dia ada beberapa, sentrum, lalu kita cari, proxy-nya, di mana, awalnya, tersebut ini, mungkin, stay point. Stay point, seperti itu, istilah-istilahnya. ambil proxy-nya. Jadi, memang, tingkat akurasinya, itu, bisa bergerak. tidak spesifik, kepada satu titik, koordinat saja. Nah, bedanya, kenapa, juga kami melakukan, juga tadi, kami sebutkan, salah satu proses, validasinya, menggunakan, aplikasi, mail-y, atau travel diary. Karena, kalau aplikasi travel diary, sama seperti, handphone kita, Google Map, itu menggunakan, GPS, active positioning data. Jadi, yang direkam, itu akan lebih akurat. Nah, karena itulah, data ini, masih memiliki, pergeseran. Namun, karena sumber datanya, adalah banyak, dan tidak tergantung, terhadap GPS. Jadi, walaupun, Pak Jarod, mematikan GPS ini, tetap terdeteksi lokasinya. Atau, tidak ada pulsa, tetap terdeteksi lokasinya. Jadi, tetap, bisa menangkap. Jadi, dengan ada, apa, strength, dan limitation, seperti itu, kita tetap bisa, mengagregat, datanya. Dan, dari hasil validasi kita, Pak, untuk level, kabupaten, kota, itu, di atas 90 persen, akurasiannya. Lalu, semakin detail, memang kan, semakin kecil akurasinya. Untuk level, kecamatan, kecamatan itu, level akurasinya, 80 persen, di sekitar 80 persen. Jadi, demikian tingkat validasinya. Dan itu, secara, secara, statistik, masih bisa diterima. Kemudian, data individu, benar, data yang digunakan, untuk mengagregat, itu berdasarkan, data rekod-rekod, individu. Namun, data personalnya, tidak dikasih, memang. Tidak dikasih, di siapa, nomornya pun, tidak dikasih, semua di hash. ID-nya semua akan mengarah, kepada satu ID yang sama. Nah, kalau memang, kayak tadi, apa namanya, Facebook, saya mengerti sekali, kalau misalkan, dia, kami juga melakukan seperti itu, kalau di DPS, tidak menyebutkan identitas, sampai, blok sensus, atau wilayah, karena akan bisa, ketahuan ini siapa. Nah, sebenarnya, kalau di, di data provider ini, mereka tetap mengasih aja sih, walaupun cuma ada satu perjalanan nih, dari titik A ke titik B, cuma satu perjalanan itu, tetap dikasih ke kita. Tapi, data personalnya, tidak dikasih. Dan, kami juga kan, kalau ada batasan-batasan tertentu, seperti yang tadi saya tampilkan dalam grafik, untuk yang perjalanan-perjalanan halus, artinya, garisnya halus, itu kan, nilainya cuma sedikit ya. Nah, itu, di eliminir. Karena, satu, bikin klater, terus yang kedua juga, kurang memberikan informasi. statistik. Karena, balik lagi, dia akan diagregasi nantinya. Akan dikalibrasi. Jadi, bisa jadi satu orang. Itu mewakili 100 orang. Gitu, Pak. Jadi, bukan data aslinya, yang akan kita publis, tapi, yang kita angkat itu adalah, data yang sudah dikalibrasi. Oke, ini kita sampai jam berapa, Pak? Pak Tanto, sampai jam, tiga ya? Dan tiga ya. Oke, ini saya ada pertanyaan, oh Pak Rahmat, monggo Pak Rahmat, ini ingin mengajukan pertanyaan, kepada Mbak Winida, monggo Pak Rahmat. Baik, terima kasih Mbak Evi, diberi kesempatan ini. Ke Mbak Winida, terima kasih banyak Mbak. Wah, bagus sekali nih. Terutama buat, saya mungkin mewakili juga, yang mahasiswa-mahasiswa, di Balikpapan. Jadi, dari Balikpapan, karena selama ini, stigmanya, terutama, mungkin saya ya, mungkin yang nggak terlalu update. Jadi, merasa kalau BPS itu, data di BPS, kita ngambilnya KDA. Jadi, data-data yang, data-data yang, yang, apa ya, yang konvensional, ya, mungkin konvensional ya, konvensional banget. ini, salah satu, mungkin bisa, ide-ide yang ditawarkan, ke mahasiswa-mahasiswa juga, bahwa ada, sumber data lagi, yang mungkin bisa, diekspor lebih jauh gitu. Terus, pertanyaan pertama adalah, terkait dengan, mungkin melanjutkan pertanyaan, pada mas yang sebelumnya, mengenai, datanya ini, apakah, proses, seandainya ini nanti, bisa dipublish, datanya, apakah, skema proses, memperoleh datanya itu, agak berbeda dengan, untuk memperoleh, data-data KDA, misalnya, atau, seperti apa, Mbak, ini yang kedua, adalah, saya tertarik tadi, kebetulan, ini ada penelitian, saya di, daerah, Bandung Raya juga, metropolitan, Bandung Raya, tapi, penelitian, dengan mahasiswa ini, terkait, OD juga, tapi, wilayahnya, yang lebih kecil, Mbak, jadi lebih mikro, makanya, tadi saya japrik, ke Mbak, ini, saya tertarik, tampilan, tampilan datanya, tampilan, analisisnya, apakah, hasil-hasil riset, terkait dengan, MDP, eh, MPB, MPD, itu, ada asibnya, nggak Mbak, maksudnya, apakah, mungkin, biar kami, bisa, merefer, dan, bahkan, mungkin, bisa menisikasi ya, jadi, kalau sudah ada, terkait tadi, yang Bandung Raya, bahwa ternyata, level, komutingnya, ini, seperti yang tadi, Mbak, ini, sudah tampilkan, bahwa tidak semuanya, bahwa, secara, administrasi, secara, border, yang ditetapkan oleh, peraturan, seperti apa, tapi, ternyata, waktu di lapangannya itu, tingkat komutingnya itu, yang mana, yang paling tinggi, apakah, itu sudah ada, sudah pernah dipublish, dan, biasanya, kalau di BPS itu, publishnya di, di, di mana, gitu, terima kasih, mungkin, itu aja. Baik, terima kasih, Mas, Aris ya, panggilannya ya? Ya, ya, Mbak. Aris, dari Balikpapan, jauh banget ya, Mas. Jadi, pertama, skema proses, memperoleh data ya, jadi, memang kan, untuk, komuting ini, kami masih dalam kajian, jadi, memang belum publish, jadi, sebenarnya, hasil studinya, sudah kami buat, ada hasil studi, tapi, memang, kami masih dalam, proses konsultasi, jadi, kalau, Mas Aris, Pak Aris, ikut, pertemuan lalu, ada, KSA ya, Mas, Lena, presentasi, tentang, KSA, itu ada proses serangkaian, untuk bisa juga, diperima sebagai metodologi, yang dapat digunakan, secara statistik, melalui, FMS, Forum Masyarakat Statistik, jadi, kami, karena kami, official, resmi, memang cukup hati-hati, tapi, kajian-kajiannya itu, sebenarnya, sudah kami lakukan, dan sudah kami, bukukan, nah, studi-studi kami, juga sudah kami lakukan, jadi, kalau, Mas Aris, ini, ada waktu, nih, hari Selasa, hari Selasa, ini, presentasi, bisa gabung lewat, secara, secara virtual, harusnya, secara fisik, di Bangkok, tapi, karena pandemi, nah, papernya tadi, di-share sama Mas Artanto, Artanto, jadi, itu, akan dipresentasikan, itu tentang, Cekungan Bandung, jadi, teman-teman, dari studi kami, menulis, dan juga, tahun lalu, sebenarnya, dari, dalam forum yang sama, S-Cup juga, peserta dari BPS, juga ikut, ini, salah, tim dari, dari data scientist-nya, juga menulis tentang, komuting dengan, MPB, jadi, saat ini, yang bisa dilakukan, di BPS adalah, untuk kajian-kajian, seperti itu, yang bukan, resmi dari BPS, tapi, apa namanya, yang mengandung, BPS-nya juga, tapi, kalau, pabrisnya, secara resmi, dari BPS-nya, tidak ya, tidak, belum, rencananya, diharapkan, semoga, kalau lancar, tahun ini, targetnya, kami bisa, pabris, data-data, dari, MPD, yang diadakan MPD, nah, skema proses, memperoleh datanya, sebenarnya, sama, seperti, yang lainnya, hanya saja, memang, kalau, data, raw data, itu kan, juga, sederhana prosedurnya, kalau untuk, pemerintahan, raw data di BPS, namun, kalau untuk, data MPD, kami kan, bukan pemilik data, jadi, itu data sekunder, kalau untuk, pro data, rasanya, saya tidak bisa, memberi, jaminan, itu bisa, bisa diperoleh, tapi, kalau publikasi-publikasinya, bahkan, kalau memang, sudah dipublish, BPS, akan dipublishnya, secara free, bisa download, aplikasi, apps, all start, all start, itu, aplikasi, untuk, publikasi-publikasinya, di BPS, jadi, kalau ada yang terbaru, sebagai informasi, dua minggu yang lalu, dipublish, publikasi tentang, big data juga, jadi, untuk terkait pandemi, oke, kemudian, hasil riset terkait, MPD-nya ada, kami mengumpulkan, beberapa, ya, saya tidak tahu, yang dibutuhkan, apa nih, sebenarnya, kalau cari di, di internet, kata fungsinya, apa, muncul juga sih, Pak, tapi, kalau memang, ada yang spesifik, yang kami juga ada, mungkin, juga kami bisa share juga, silahkan saja, nanti bisa komunikasi, baik, Mbak Winnie, terima kasih, terima kasih, nah, ini, Pak Tanto, waktunya kan, sudah jam 2.59, masih ada satu, Pak Z, Pak Rinding, yang mau bertanya ini, bagaimana Pak Ranto, masih bisa atau enggak, masih bisa, Pak Z, Pak Rinding, mungkin bisa langsung saja, mengajukan pertanyaannya, mana orangnya, ini pertanyaannya, apakah BPS, telah melakukan penelitian, tentang pengaruh game, oh, ada satu lagi, di atasnya, bagaimana BPS, dapat menggambarkan, pergerakan populasi manusia, dalam melakukan perjalanannya, untuk mendukung, antisipasi penyebarannya, pada siklus tertentu, berdasarkan metodologi, dengan operator, atau provider, yang ada, itu pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua, apakah BPS, telah melakukan penelitian, tentang pengaruh game online, selama pandemi, COVID-19, dengan mutu pendidikan, dan juga personal, dari pelajar, atau mahasiswanya, waduh, ini, ini banget nih, apa, topiknya bagus banget nih, wongga, wongga, bisa dijawab enggak, Pak Rini, baik, yang pertama tadi, tentang mobilitas penduduk, untuk mengantistipasi ya, ke depannya, ini memang, ini memang, menjadi salah satu concern kami juga, Mbak Fy, dan teman, jadi, kami juga masih dalam proses belajar, kami masih dalam proses eksplorasi, mempelajari, dan juga, mengeluntur dalam, jadi kami juga belajar, karena itu, kami ikut forum-forum internasional, untuk bisa menimpa, dari, apa, negara-negara lain, apa yang sudah dilakukan, terkait, tadi itu bagus banget, dan itu memang, memang, sekarang adalah, salah satu yang juga harus kita bisa lakukan, untuk mengantisipasi, vulnerability, dan juga, untuk bisa, mengambil keputusan dengan cepat ya, mungkin sekali, menganalisis sebenarnya, pergerakan orang-orang, setelah bencana likuifasi itu kemana, karena, ini berhubungan juga, dengan pengambilan, kebijakan, keputusan politis, secara nasional, maupun daerah, contoh misalkan, likuifasi terdengar di Palu, Lalu, Palu, ditetapkan sebagai, wilayah bencana nasional, apa, darurat nasional ya, semasa macam itu, saya kurang mengerti, saya, jadi, itu ada, ada kaitannya dengan penyediaan anggaran nantinya, dan daerah boleh menyediakan atau tidak, tapi pada prakteknya, orang yang dari Palu itu, tidak hanya tinggal di Palu, dilihat dari persegerakannya, ada banyak ke Makassar, ke Managul, bahkan ke Surabaya, tapi, daerah-daerah tujuan itu, tidak memiliki, apa, kewenangan untuk memberi bantuan secara, secara regulasi, secara regulasi, karena mereka bukan daerah bencana, nah, ini yang juga menjadi concern ke depannya, artinya, darurat bencana itu, seharusnya juga bisa terbuka untuk daerah tujuan, daripada penyintas ini, orang yang, penyintas, ya, penyintas, force migration, gitu, ini yang sedang dikaji lagi, tapi, kita tidak bisa kerja sendirian, masalahnya, untuk bencana itu, butuh BNPB, butuh dari, kerjasama antar instansi semuanya, nah, untuk bisa dapat, satu kemahaman yang sama, dan kolaborasi, itu, masalah game online, ya, BPS tidak mengkaji ini, karena, ini, kita masuknya ke statistik apa ya, di BPS ya, statistik leisure ya, ya, mungkin nanti ya, mungkin nanti, tapi ini masukannya bagus nih, ya, BPS belum mengkaji ini, makasih tadi Pak, siapa? Pak Zed, Pak Zed, Pak Rinding, ya, betul sekali, makasih Pak Zed, aduh, ini menarik banget ya, sampai waktu itu, nggak terasa ya, sudah habis, tapi ini Pak Jarot, sudah meninggalkan, ini nih, apa namanya, teasernya, Sinergi Mahadata UI, tanggap COVID-19, menghadapi pandemi, di era normal, ini, yang mau ikut silahkan, katanya tanggal, 15 Juni, hari Senin, pukul, mulainya, pukul 13 sampai 15 itu, sudah disambung-menyambung nih, kalau yang haus akan, ilmu pengetahuan, bermasalah sekali, oke, saya, kayaknya harus, kita cukupkan sampai di sini ya, waktunya sudah lewat juga, sudah lewat 4 menit, saya berterima kasih sekali, untuk, perhatian dan partisipasi, dari semuanya, mudah-mudahan, forum ini akan terus ya, supaya menjadi sumber, sumber informasi, dan pengetahuan kita semua, dan bermanfaat, terima kasih untuk, Bu Mba Winida, Aferta, kita beri uploss dulu, luar biasa, saya orang BPS sendiri, langsung, oke, oke gitu ya, jadi, sesuatu yang sangat baru, saya juga sudah dengar lama, tentang Big Laptop, how to use it, bagaimana menggunakannya, terus digunakan untuk apa, ini merupakan pembuka mata, buat saya juga, walaupun sama-sama BPS, tetapi beda lokasi ya, kalau di pusat itu, tentunya lebih advance, sementara kita yang di daerahnya, yang klasik-klasik, yang seperti tadi, Mas Aris bilang ya, konvensional, kabupaten dalam angka, kecamatan dalam angka, begitu, tapi ternyata statistik itu, sangat luas, jadi, banyak sekali yang bisa kita, amati, bisa kita peliti dari, data-data yang bertebaran ya, yang bertebaran di sekitar itu, oke, saya cukup sampai di sini, terima kasih untuk perhatiannya, saya minta maaf, jika ada kekurangan, dalam memandu acara, Zoom meeting kita pada, hari ini, baik, saya cukup, dan, bila-bila, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak Mbak Effie, terima kasih, Mbak Ilham, terima kasih Mbak Benina, terima kasih Mbak Ilham juga, minggu depan ada tentang Big Data, ya, minggu depan, minggu depan ada tentang Big Data, yang memberikan materi dosen dari ITC Belanda, sudah, wow, sudah sendirin kesihatan saja, mari kita kuliah lagi, di hari yang sama, di jam yang sama, di ID meeting yang sama, oke, sudah tidak ada pakai frekuensi ya, frekuensi saja, jaman selulatnya, ID meeting, terima kasih, Terima kasih telah menonton